Para terdawa dengan pidana penjara selama 15 tahun dan denda sebesar 1 miliar rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan. Mantan Menteri Komunikasi dan Informatika atau Menkom Info, Jon Gerard Plait, telah dijatuhi hukuman 15 tahun penjara dan denda sebesar 1 miliar rupiah yang dapat diganti dengan kurungan 6 bulan oleh Majelis Hakim Pengadilan TV Corp Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Ayat 1 yuntur pasal 18 ayat 1 huruf B undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001 yuntur pasal 55 ayat 1 ke 1 KWP serta ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini. Mengadili, menyatakan terdawa Joni Gerard Plait telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dawaan primer penuntut umum. 2, menjatuhkan pidana kepada terdawa dengan pidana penjara selama 15 tahun dan denda sebesar 1 miliar rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan. Pengadilan menyatakan bahwa Joni terbukti bersalah dan meyakinkan melakukan korupsi dalam penyediaan infrastruktur Best Trans Saver Station atau BTS 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 bakti kominfo pada tahun 2020 hingga 2022. Hakim Fazal Henry dalam amar putusannya pada Rabu 8 November 2023 menyatakan bahwa Joni terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi. Pidana yang dijatuhkan mencakup 15 tahun penjara dan denda sebesar 1 miliar rupiah dengan opsi kurungan 6 bulan sebagai pengganti denda. Selain itu, Joni juga diwajibkan membayar uang pengganti sebesar 15,5 miliar rupiah. Jika pembayaran tidak dilakukan dalam 1 bulan setelah komis berkekuatan hukum tetap, harta bendanya akan disipa dan dilelang untuk menutupi jumlah tersebut. Jika harta tidak mencukupi, maka Joni akan dikenai pidana tambahan selama 2 tahun. Komis tersebut juga memperhitungkan bahwa Joni tidak membantu program pemerintah dalam pemberantasan korupsi, tidak mengakui kesalahannya dan terbukti meminta uang kepada Anang Ahmad Latif yang menjabat sebagai birut bakti kominfo. Demikian Joni TV melaporkan. Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe channel berita kami ya!